Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton berikut ini adalah hasil kualifikasi MotoGP Portugal 2024 pole position perdana untuk Enea Bastian ini untuk Ducati Enea Bastian ini mengunci pole position MotoGP Portugal di Portimao Sabtu 23 Maret 2024 itu adalah posisi terdepan kedua yang di kelas premier setelah Grand Prix Australia 2022 atau yang pertama di atas motor merah Ducati pabrikan La Bestia membubukkan catatan waktu 1 menit 37,706 detik mengekspresikan rasa puas dengan prestasinya ini artinya ia kembali dekat pada kemenangan setelah 3 lama tanpa pole position saya gembira karena kami mengawali peningkatan tapi ini hanya langkah awal untuk balapan ujarnya Enea Bastian ini berbaris di depan bersama Maverick Vinales dari Aprilia dan Jorge Martin Raider Prama Racing ini sempat jadi penantang pole position tapi waktunya dihapus karena melewati track limit Kualifikasi kedua menyertakan empat Ducati 3 KTM 1 Aprilia dan pertama kalinya sejak MotoGP Argentina Yama mengirim dua wakil Mark Marquez yang ngotot memperjuangkan pole position sejak awal menghadapi penderitaan ia keras dalam kecepatan tinggi di tinguan 15 yang menurun mendekati pertengahan sesi pembalap racing racing Ducati itu buru-buru kembali ke garasi untuk mengambil Ducati de Smurici GP23 keduanya namun ia hanya punya waktu 5 menit untuk kembali mengadu peruntungan pada akhirnya juara MotoGP 6 kali itu finish di urutan ke-8 di saat bersamaan Brad Binder juga terjatuh saat mencoba mencapai baris kedua pembalap KTM itu relatif lebih lambat saat crash ia pun kehilangan banyak waktu dan harus puas bertenggar di urutan ke-10 Francesco Bagnia juga sempat berada di posisi teratas namun seiring berjalannya waktu dan rivalnya mulai bangkit juara bertahan menurut GP itu tak bisa menyembangi Peco Bagnia yang berada di urutan ke-4 ia akan mulai dari baris kedua dengan Jack Miller dan Marco Betsechi yang sudah menemukan feeling dengan Ducati de Smurici GP23 debutan MotoGP Pedro Acosta jatuh bangun berjuang dari kualifikasi pertama ia lolos ke Q2 bersama Alec Marquez pembalap belia itu menunjukkan sisi kompetitif dan merebut peringkat ke-7 ia berada di daerah yang sama dengan Mark Marquez serta Fabio Quartararo sesi kualifikasi MotoGP Portugal 2024 tuntas digelar ini ya bastian ini jadi yang tercepat rebut pole position sementara itu Mark Marquez apes terjatuh terjatuh sesi kualifikasi MotoGP Portugal 2024 digelar di sirkuit Portimao siang harinya digelar sesi latihan bebas terlebih dahulu sesi sprint race akan digelar pada malam ini juga pukul 22.00 WIB dengan balapan 12 lap untuk balapan utama bakal digelar pada hari Minggu tanggal 24 Maret malam beberapa rider harus memulai dari Q1 karena catatan waktunya yang tak mumpuni mereka adalah Pedro Acosta Alec Marquez Miguel Oliveira Alec Espargaro Fabio Di Gianna Antonio Franco Morbidelli Zuan Zarko Luca Marini Zuan Mir Augusto Fernandez Raul Fernandez Marquez dan Takaki Nakagami para rider saling memacu kencang motornya Alec Marquez dan Agusta Berha ikuti Q2 dengan jadi yang tercepat Q2 dimulai Francesco Banyaya memimpin sebagai yang tercepat Jack Miller dan Maverick Vinales membayangi Mark Marquez kena petaka rider Gracie itu alami lauset alias terjatuh di tinggungan ke-15 namun Mark Marquez masih bisa bangkit dan langsung kembali ke pit The BB Alien bisa melanjutkan lagi balapannya di 1 menit terakhir Peco Banyaya mampu mempertahankan waktunya dengan waktu 1 menit 37,942 detik 2 menit terakhir Jorge Martin sempat tak ambil gahar tapi tak lama Inia Bastian ini jadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 37,705 detik Inia Bastian ini pun jadi yang tercepat dan merebut fall position MotoGP Portugal 2024 Sementara itu Fabio Quartaro jadi pembalap Yama tercepat menempati posisi ke-9 melengkapi sebelum besar ada Brad Binder dan juga sempat terjatuh saat sesi kualifikasi Pembalap tuan rumah Miguel Oliveira gagal lolos dari Q1 dan akan start dari posisi ke-15 Para pembalap Honda berada di posisi terbelakang semuanya mulai Juan Zarco, Juan Mir, Takaki Nagami hingga Luka Marini Seluruh pembalap langsung berlomba-lomba menajamkan waktu kesempatan terakhir Vinales sukses menyadok ke posisi 2 ia menggeser Martin yang sebelumnya membuntuti di belakang Bastian ini Beko Banyanya hanya mampu mengerek posisinya ke rutan ke-4 lalu Mar Marquez harus puas mulai sprint race dan balapan dari posisi ke-8 Berikut ini hasil kualifikasi MotoGP Portugal 2024 1. Enia Bastian ini dari Ducati Lenovo 2. Maverick Vinales dari Aprilia Racing 3. Jorge Martin dari Prima Prama Racing Ducati 4. Francesco Banyanya dari Ducati Lenovo 5. Jack Miller dari Red Bull KTM 6. Marco Bezzecki dari Pertamina Enduro Fama Tam Racing Team 7. Pedro Acosta dari Gas Gas F3 8. Mark Marquez dari Disney Racing 9. Fabio Quartararo dari Monster and Yamaha 10. Brad Binter dari Red Bull KTM 11. Alec Rins dari Monster and Yamaha 12. Alec Rins dari Resini Racing 13. Alec Espargaro dari Aprilia Racing 14. Fabio Di Gian Antonio dari Pertamina Enduro Fama Tam Racing Team 15. Miguel Oliveira dari Trackhouse Racing MotoGP Team 16. Raul Fernandez dari Trackhouse Racing MotoGP 17. Franco Morbidelli dari Prama Ducati 18. Augusto Fernandez dari Red Bull Gas Gas T3 19. Joan Zarko dari Alciar Honda 20. Joan Mir dari Repsol Honda 21. Takaki Nakagami dari Alciar Honda 22. Luka Marini dari Repsol Honda 22. Itulah tadi hasil kualifikasi MotoGP Portugal 2024 Dimana pembalap asal Italia Enia Bastian ini berhasil mengunci posisi start terdepan dalam sisi kualifikasi MotoGP Portugal pada Sabtu 23 Maret 2024 Raider Ducati Lenovo itu mencetak lap tercepat di Portimao dengan catatan waktu 1 menit 37,706 detik Start kedua Menjadi milik pembalap Spanyol Maverick Vinales dari tim Aprilia Racing Start ketiga diisi pembalap Spanyol lainnya Jorge Martin dari Prima Prama Racing Sementara Francesco Banyai dari Ducati Lenovo dan Jack Miller dari Red Bull KTM Factory Racing masing-masing keempat dan kelima Kita tunggu saja Raider MotoGP akan berlagak di Spinraise MotoGP Portugal 2024 pukul 22.00 BIB Akankah pertarungan sengit akan terjadi? Dan mampukah Francesco Banyai yang mempertahankan gelar juara dunianya? Dan menang di Grand Prix MotoGP Portugal 2024 Patutin nanti MotoGP Portugal 2024 Patutin nanti股ARK